Assalamualaikum, jangan lupa like, subscribe dan lonceng notifikasinya ya Ya ini bunda Minyak kelapa ya atau minyak goreng Semestinya sebelum digunakan tadi Udah diolesin duluan minyak Pisaunya sama tangannya Tapi tidak ingat ya bunda, jadi maaf Baru ingat, baru dipakai Gak apa-apa kok Oke Biar getahnya tidak melengket Kemudian kita siapkan air putih biasa Sebagai tempat pisang yang sudah kita kupas ya Kita masukkan minyak Ini pisang yang tadi kita sudah kupas Kemudian kita rendam di air biasa ya bunda Soalnya bergetah ya Sudah panas, kita masukkan pisang Pisang mentah ya bunda Pisang mentah ya bunda, kita iris Kemudian kita masukkan bundar-bundar seperti ini Sudah kering, kita angkat ya bunda Yang kita goreng tadi Kita goreng mentah Kemudian kita geprek ya Kemudian kita geprek Dalam plastik Siapkan plastik yang bersih Plastik Pembungkus gula juga boleh Atau plastik apa aja Yang penting bersih Kemudian kita geprek Pelan-pelan Kita penyet-penyet Sedikit menipis Sedikit menipis ya bunda Kita sisipkan dulu ya Seperti ini Oke minyak sudah panas Kita masukkan pisang yang sudah kita geprek tadi ya bunda Tanpa ditambahkan apapun Pisang mentah yang kita sudah goreng tadi Kemudian kita geprek Hasilnya seperti ini Kemudian kita goreng kembali Ini penggorengan yang kedua kali ya bunda Ya hasilnya bunda Pisang pepe Atau orang bugis bilang Sanggara pepe Dengan sambal gula merah Silahkan dicoba bunda Sampai jumpa 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 Sampai jumpa